Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi untuk video pembelajaran berikutnya salam jumpa dengan saya Pak Subandi pada mata pelajaran seni budaya pada kali ini akan kita kupas salah satu profil pelukis Indonesia jadi kita akan mengenal profil atau biografi pelukis maestro Indonesia dia akan kita kupas profil dari pelukis maestro Indonesia yaitu adalah Bapak Afandi Kusuma yang lebih akrab dikenal dengan nama Afandi baik kita lanjutkan ini adalah profil atau potret dari beliau orangnya santai namun mempunyai karisma dan karya yang bagus kita lihat dulu biodata dari pelukis Afandi ini potret beliau yang selalu santai Afandi Kusuma layih di Cirebon pada tanggal 18 Mei tahun 1907 putra dari Raden Kusuma yang berdiri sebagai mantri ukur di pabrik gula di leduk Afandi mempunyai istri Mariyati Rubiem dan mempunyai dua anak yaitu Kartika Avandi dan Jopi Avandi dan salah satu putra dari beliau yaitu namanya Kartika juga menekuni dalam bidang seni lukis dan cora atau gayanya mirip dengan karya ayahnya jadi gayanya sama dengan karya dari avandi pada awal karyanya memang avandi sejak kecil sudah mempunyai kemampuan atau keterampilan menggambar yang bagus jadi mulai kecil dia sudah mempunyai perangkat yang bagus dalam menggambar atau melukis sejak sekolah dasar namun beliau menempuh sekolah hanya pada sampai AMS yang sekarang disebut dengan istilah SMA jadi setingkat dengan SMA namun karya beliau luar biasa karena menjadi seorang maestro pada awal karyanya beliau melukis dengan gaya realis salah satu contoh yang ada disini yaitu lukisan yang berjudul ibu pada tahun 41 beliau sudah mahir untuk melukis realis yaitu salah satunya yaitu ibu bu kalau dilihat tampak mirip seperti orang aslinya tampak potret seorang ibu ini adalah lukisan realis namun pada perkembangan berikutnya dia berganti dengan aliran ekspresionisme aliran dari beliau adalah ekspresionisme yaitu aliran yang mengusung idil bahwa seni muncul dari dalam diri seniman bukan dari penggambaran alam dunia di sekitarnya meskipun asalnya tetap dari alam sekitarnya namun jeniman memiliki ingatan dan cara panjang tersendiri yang kemudian diekspresikan pada karyanya maka kalau kita lihat pada karya ini adalah potret diri dari beliau yang namanya potret diri berarti obyeknya manusia namun pada coretan gurisan warna memang secara umum secara global kita tahu itu obyek manusia namun dibuat secara ekspresif dengan coretan-coretan pelurutan warna berbeda dengan lukisan yang pertama tadi yang berjudul ibu buku di dalam berkarya seni seorang seniman keadaan tidak lepas yang namanya kelompok atau komunitas maka pada tahun 1930 ia bergabung dengan kelompok lima Bandung yaitu kelompok lima orang lukis yang berada di wilayah Bandung sekumpulan orang yang semuanya memiliki andir besar dalam perkembangan dan diri lupa Indonesia jadi kelompok yang tersebut memiliki andir yang besar untuk perkembangan dan diri lupa Indonesia kelompok yang tersebut yaitu Balisasmita Winata Sudarso Hindra Gunawan Wati dan Apandi yang sekaligus sebagai pimpinannya jadi memang untuk mengembangkan suatu bakat kadang-kadang kita perlu mengerai juga atau bergerak sama juga dengan orang lain atau pelukis yang lain saling melihat, saling mencoba, saling bereksperimen untuk pengembangan karyanya Pada masa perjuangan tepatnya tahun 1945 menjadi tahun yang sangat penting bagi bangsa Indonesia saat itu semua tokoh kemerdekaan tengah Sipu untuk mempersiapkan kemerdekaan atau proklamasi termasuk para seniman dan budayawan yang ikut mempersiapkan berbagai propaganda positif untuk menyatukan ke seluruh negeri termasuk salah satu karyanya yaitu yang berupa poster dengan tulisan itu adalah seruan yang dikutip dari salah satu puisi karya Kail Anwar yang menyatukan bangsa Indonesia untuk lepas dari belenggu maka pada gambar posternya juga melepaskan rantai dari belenggu penjajahan Pada masa Beliopatku melukis dia juga pernah mendapatkan biasiswa salah satunya dari India yaitu dari Santi Neketan Namun, sesampai di India justru ia ditolak karena apa dianggap sudah mahir dan tidak memerlukan pelatihan lagi akhirnya biaya-biaya siwa tersebut digunakan beliau untuk pameran berkeliling kota di India hingga akhirnya beliau terkenal salah satu pelukis Indonesia yang telah melanglang buana ke manca negara setiap pelukis setiap pelukis biasanya tidak lepas yang namanya pameran jadi untuk memperkenalkan kepada karya rame perlu melakukan pameran baik itu dalam negeri maupun pameran luar negeri pada tahun 1943 Apwandi berajir menggelar pameran tunggal pertama di gedung putra Jakarta saat itu Jepang masih menduduki kekuasaan Indonesia setelah Brazil merbut kekuasaan Belanda dengan empat serangkai proklamator kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari Soekarno Mukamadatta Kiaja Dewantoro dan Kiayaji Mas Mancur juga ikut ambil bagian dalam pameran tersebut jadi beliau memang sudah terkenal hingga didukung oleh tokoh-tokoh proklamator kemudian pameran luar negeri pada tahun 1957 hingga 1977 ia mengatakan pameran keliling di Eropa Avandi ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi pameran Indonesia dalam pameran internasional di Brazil dan Indonesia tahun 1954 pada tahun 1957 ia mendapat tawaran program residensial dari Amerika Serikat untuk mempelajari metode pendidikan seni di sana selama empat bulan Avandi juga sempat mengelar pameran tunggal di White House Gallery New York dengan tujuan untuk memperkenalkan karya-karya dari beliau hingga ke mancanegara dalam perjalanannya Tio tidak lepas yang namanya penghargaan pada tahun 1962 ia mendapat gelar guru besar kehormatan dari Ohio State University ia mengejar mata kerasini lukis di universitas tersebut pada tahun 1969 ia menerima anugerah seni dan medali mas dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pemerintah juga mengangkatnya menjadi anggota kehormatan untuk seumur hidup di Akademi Jakarta dan ia dipilih untuk menjadi ketua IAPA International Art Plastic Association itulah beberapa penghargaan walaupun masih ada juga penghargaan-penghargaan yang lain salah satu koleksi yang dimamerkan dalam ulang tahun Avanti yang ke-80 adalah sebuah karya yang memuat gambar seekor ayam jantan yang mati karena dipertaruhkan padat sabung ayam lukisan itu dibuat tulisan yang berbunyi 1987 mati karya tersebut menimbulkan penafsiran dan dihubungkan dengan kondisi kesehatannya beberapa tahun kemudian kesehatan yang semakin memburuk hingga akhirnya beliau meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1990 pada usia 83 tahun ini perjalanan pelukis dari seorang pelukis maestro Indonesia Avanti kita cuplik sedikit contoh seni lukis Avanti kita perhatikan beberapa contoh lukisannya ini coretanya khas kalau kalian perhatikan berupa pelototan-pelototan warna dari tubel walaupun nampak wujud benda obyeknya kita tahu ada lofter ada manusia atau benda-benda yang lain seperti perahu dan sebagainya nah demikian saya kelumit biografi pelukis Indonesia jika ada tutur kata yang berkenan kurang berkenan pabandi mohon maaf yang saya besar-besarnya jangan lupa klik tombol subscribe untuk pengembangan channel video ini sekian dulu terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih